Intro Kobaran api disertai kumpulan asap hitam tampak keluar dari sebuah rumah makan di kawasan Gajah Mada, Gunung Panggilun kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Jumat Petang Besarnya, kobaran api membuat sejumlah warga panik dan mencoba memindahkan barang-barang mereka karena takut api ikut menyambar rumah mereka api pun ikut menyambar 3 unit rumah yang berada di sampingnya setidaknya 3 petak rumah dan 1 rumah makan ludes terbakar api pun berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba ke lokasi 30 menit kemudian diduga peristiwa ini disebabkan oleh meledaknya tabung gas 4 kg dari rumah makan nasi padang dan menyambar 3 unit rumah yang berada di sampingnya beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah yang terbakar sebanyak 3 petak rumah tapi api tidak sampai ke belakang sudah diantisipasi oleh tim pemadam kita dari Padang, Budi Sunandar, INews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati